Ahmad Sanuddin, 31 tahun tega, habisi istrinya Sopia, 20 tahun di kamar rumahnya di Desa Citarik, Kecamatan Tirta Mulia, Kabupaten Karawang, pada Jumat 14 Oktober 2022. Pihak keluarga menyebut Sopia Tengah mengandung usia 3 bulan. Dijawab, maksudnya apa? Namun tipercaya mah, tempoknya ke kamar. Bapaknya yang lari ke kamar tersebut melihat posisi jenazah, sudah ditutup pakai selimut, sudah dalam keadaan meninggal dunia. Itu berarti hari apa? Itu hari Jumat sore kisaran jam 5-15 menit. Sebelum hari itu, aktivitas keduanya seperti apa yang boleh dilihat? Ya, yang saya tahu, baik-baik saja, waktu hari Kamisnya, sekisaran setengah 6 itu, saya pas pulang, dia juga langsung pulang juga bareng. Nah, di hari Jumatnya, paginya dia jalan sama suaminya, sekisaran jam 2 dia pulang, justru pulang, naik motor bersama, justru yang dibonceng itu malah suaminya. Kalau harapan bagi pihak, ini kan sudah ditangkap, sudah diamankan, harapannya seperti apa? Ya, harapan saya setelah istilahnya mewakil keluarga, ya minta ke pihak yang berwajib, gitu. Minta bagaimana keadilannya pelaku seperti sekeji itu, gitu. Dia sedangkan istilahnya, menurut saya mah, dia mau ngebunuh bukan satu orang. Oh, istilahnya mengandung, ya? Iya, posisinya istilahnya itu lagi mengandung selama 3 bulan, itu. Nah, gitu. Saya minta keadilannya, gitu. Untuk sosok almar rumah, seperti apa di mata keluarga, Pak? Kalau di mata keluarga, almar rumah itu orangnya baik banget. Sekalipun nggak ada yang istilahnya perlu diomelin, perlu apa dia, pendiem, orangnya udah cantik, putih. Pokoknya nggak ada masalah lah buat dikeluarga, Pak. Pak, ini kan pengakuan-pelakuan karena kesal sering diomelin atau dihina itu seperti apa, Pak? Ya, kalau masalah menurut diomelin sama mertua, anggaplah orang tua sendiri, itu wajar-wajar aja. Namanya orang tua ke anak. Ibaratkan kata, matu juga kan udah seperti anak. Kalau umpah ada salah, ya wajiblah selaku orang tua menasehati, mengarahkan, begitu. Jangan diambil hati. Seandainya pun, iya, bener, ambil hati.